Terkait sahnya atau tidak sahnya Dimana saya sebagai kakak laki-laki menikahkan adik perempuan saya Yang di luar, di jauh Dengan menggunakan fasilitas video call Kami gambarkan anda punya anak perempuan Ada laki-laki menikahi Anda, anda tinggal di Cerepon Punya anak perempuan Laki-lakinya tinggal di Surabaya Kemudian anda pengen akad nikahnya di Mekah Bisa kok Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Wa alaikum Sayyidina Muhammad Menudahkan Buya selalu berikan kesehatan Serta keluarga amin di Allah Begini Buya izin bertanya Terkait sahnya atau tidak sahnya Dimana saya sebagai kakak laki-laki Menikahkan adik perempuan saya Yang di luar Di jauh Dengan menggunakan fasilitas video call Dalam hal ini Posisi Disahkan oleh Ustadznya setempat Untuk pernikahannya Sifatnya saat ini Nikah sirih Jadi tidak ada pihak kawak Hanya Ustadz sama pihak RT setempat Begitu Buya Jadi masih kepikiran dan masih menjadi beban buat saya Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang pertama Kadang bukan sebuah permasalahan Tapi kadang oleh sebagian orang Dijadikan seperti seolah-olah Menjadi sebuah permasalahan Penghalalan Dalam pernikahan begitu mudahnya Kita tidak boleh juga Antipati dengan teknologi Bahkan hari ini pun kami berbicara Bisa didengar oleh ribuan Bahkan jutaan manusia karena teknologi Lalu kalau saya antipati teknologi Saya tertinggal dong Kan begitu Tapi tidak semuanya harus pakai Teknologi Kalau tujuannya hanya untuk mengesahkan Bagi seorang ahli fikir yang ngerti ilmu Begitu sederhananya Tidak usah Kami gambarkan Anda punya anak perempuan Ada laki-laki menikahi Anda tinggal di Cerebon Punya anak perempuan Laki-lakinya tinggal di Surabaya Kemudian Anda pengen akad nikahnya di Mekah Bisa kok Tidak usah pakai video call Sekarang gampang orang tergiur Dulu pernah adalah nikah dengan internet Waktu itu Nekah dengan telepon dan sebagainya Kita tanya Tujuanmu penghalalan Atau tujuanmu adalah Hanya main-main teknologi Kalau penghalalan sederhana Saya bisa menikahkan anak perempuan Anda bisa menikahkan putri perempuan Anda Dengan laki-laki yang tinggal di Jepang Tak tahu yang akan nikahnya di Mekah depan Kaabah Cukup Anda sebagai seorang wali Mewakilkan pada orang yang Anda kenal di Mekah sana Yang lagi umrah Kemudian dari pihak laki-laki Juga mewakilkan nerimanya di sana Selesai Tidak usah khawatir nanti jaringannya terputus Lagi angkah tukar mati Bagaimana Dainu terjadah bagaimana Ribut urusan fikirnya Sebetulnya permasalahannya apa sih Kalau menghalalkan sederhana Seorang kakak tidak bisa hadir Antara dua Antara penerima laki-laki Mewakilkan duduk dengan kakak Sehingga kakak menikahkan Aku nikahkan kau dengan adikku Selesai Atau sang kakak Mewakilkan pada orang yang dekat Dengan laki-laki nerimanya Selesai Dengan perwakilan Kalau sudah perwakilan Tidak ada khilaf Tidak ada pertanyaan Tapi kalau pakai internet Pakai ini Ada pertanyaan VK Maka orang cerdas Sangat mudah Ngapain saya nikahkan Nikahin dalam masalah Masalah kehalalan Harus pakai sesuatu Yang orang pada bingung dan khilaf Makanya ahli VK Begitu gampang menyelesaikannya Wakilkan saja Anda sebagai seorang kakak Tidak bisa datang Ketempatnya laki-laki Karena Anda sibuk Cukup Sementara tokel WA boleh Wakilkan laki-laki Tolong Aku mewakilkan padamu Untuk menikahkan Adik perempuanku Dengan laki-laki Selesai Setelah itu Tidak ada empat madhab Yang bertanya permasalahannya Jadi bijak itu juga penting Tidak usah kita Yang hal-hal Hal-hal semacam itu Ada pun masalah video call Cukup menyaksikan saja Zoom Menyaksikan akan Akan nikah Tidak perlu Jadi sederhana Apa yang ditujukan Yang kamu inginkan apa Ya halalnya Saya ingin melihat Oh selesai Tapi kan saya sebagai kakak Ingin nikahkan Oh gampang Dari laki-laki Mewakilkan disini Saya nerima laki-laki Anda menikahkan Selesai Pembahasan fikir sangat gampang Makanya kadang-kadang Kami itu sedikit bingung Kenapa harus dibahas Kepada dunia Internetnya Dunia ini Padahal pernikahan Sangat gampang Kan begitu Ini pertanyaan yang bagus sekali Karena apa Biasanya Orang itu adalah Melakukan sesuatu yang sulit Padahal ada yang Gampang Seperti itu Jadi anda sebagai abang Kalau anda memang Semangat menikahkan Karena itu adikku Sementara dia ada di Australia Saya nikahkan adikku Sementara calonnya juga ada di sana Tidak Saya akan nikahkan Disini Oke Tinggal calon suami saja Mewakilkan orang yang dikenal disini Anda dengan Wakil calon suami Ya fulan Aku telah menikahkan fulan Dengan fulan Dan dia menerima Aku terima pernikahannya Dengan laki-laki itu Itu selesai Kan gampang sekali Pembahasan fikirnya Jadi Di dunia para Orang yang ngerti fikir itu Sederhana menyelesaikan Permasalahan fikir Ya makanya Ada orang Ini kan harus Kita pengen menyaksikan Dan sebagainya Zoom Zoom Tidak apa-apa Yang penting akarnya begitu Kan selesai Jadi gampang sebetulnya Dulu juga pernah ada di mana Itu adalah nikah dengan internet Karena aduan negeri Dan sebagainya Akhirnya menjadi menarik Bagi media ini tren Keren dan sebagainya Tapi di kalangan dunia Penghalalan sederhana Penghalalan sederhana Baik Seperti itu Jadi bisa saja nikah Seorang wali perempuan Langsung Dengan laki-laki Bisa Walinya mewakilkan Sehingga wakil Dengan laki-lakinya Atau Walinya asli Wakil Wakil laki-laki Bisa semuanya wakil Wakil dan wakil Luh model banyak Dan mewakilkan kita Bapakalah Tokil bisa jawab SMS Bisa saja telepon Selesai perwakilan Tidak harus pakai saksi Segala macam Selesai Sahabat Al-Bajah TV Setelah menyaksikan video ini Jangan lupa bersolawat Kepada Baginda Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Allahumma sholli alaih Wa ala alihi wa sahbam Assalamualaikum Terima kasih.